Sudara mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dihadirkan sebagai saksi di sidang etik dugaan pelanggaran wenang oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gufron diduga melanggar etik karena menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan lembaga KPK untuk membantu proses mutasi anak kerabat yang merupakan pegawai Kementan. Gufron diduga berkomunikasi dengan Kasdi Mei 2022 yang saat itu menjabat sebagai pihak berwenang menyetujui proses mutasi pegawai. Gufron diduga membantu anak kerabatnya untuk mutasi ke daerah Malang karena alasan keluarga. Sementara proses pengajuan mutasi tidak diproses selama lebih dari setahun. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron enggan berkomentar banyak terkait sidang etik dewas KPK karena dugaan mengurusi mutasi kerabatnya di Kementan. Nurul Gufron menyebut menghormati proses pemeriksaan di dewas KPK. Alhamdulillah sidang etik pertama atas dugaan pelanggaran etik saya tadi diselenggarakan secara maraton karena saksinya kalau tidak salah ada enam yang sudah dihadirkan dan saya welcome atas proses ini dan tentu kami menghormati proses persidangan ini mudah-mudahan dan saya kira ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan mungkin minggu depan sudah akan selesai. Terima kasih telah menonton!